Intro Halo pembaca poskota dan pemirsa poskota TV Apa kabarnya Anda hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat Karena seperti biasa sejumlah informasi menarik akan kami sajikan pada edisi kali ini Kembali bertemu dengan saya Triasa Primita dalam headline news Harian Poskota edisi Sabtu 11 September 2021 Kita awali dengan berita yang pertama Masih terkait perkembangan peristiwa kebakaran yang terjadi di lapas kelas 1 Tangerang Poskota punya update terbaru bahwa aksi bakar-bakar kasur yang diduga menjadi pemicu peristiwa tersebut dilakukan oleh napi WNA Pengakuan mencengangkan seputar kebakaran lapas kelas 1 Tangerang yang menewaskan 44 napi Disampaikan salah satu narapidana yang menyaksikan peristiwa tersebut Menurut keterangan sumber itu kebakaran diawali oleh napi WNA yang membakar kasur dan juga kardus di dalam sel Sumber menyampaikan bahwa pada waktu kebakaran terjadi Seorang napi menelepon dia meminta bantuan untuk disampaikan kepada istrinya bahwa tengah terjadi kebakaran di dalam lapas Napi itu menceritakan bahwa sebelum kejadian sempat terjadi gesekan antara dua kelompok Ketika api sudah membesar pintu ruang tahanan tidak terbuka sehingga semua orang panik Sementara itu pemirsa pihak kepolisian telah menaikkan status kebakaran lapas kelas 1 Tangerang Dari tahap penyelidikan ke tahap penyelidikan Karena ditemukan adanya dugaan kelalaian atau tindak pidana dalam peristiwa yang menewaskan 44 warga binaan dan puluhan orang luka-luka Remaja 17 tahun nekat menghabisi nyawanya dengan cara menembakkan pistol Glock 43 ke kepalanya Berdasarkan informasi pistol yang digunakan merupakan milik sang ayah yang merupakan anggota perbakin Remaja pria berinisial BCO warga Banjarwijaya klaster Itali ditemukan tewas di kediamannya Dengan luka tembak di kepala Menurut kasat reskrim Polres Metro Tangerang Kompol Bonar Ricardo Kejadian tersebut diketahui pada Jumat Dinihari Kronologi kejadian bermula saat BCO mengambil senjata api milik ayahnya Kemudian langsung menggunakannya untuk bunuh diri Kata seorang saksi sebelum kejadian itu ia sempat mendengar suara seperti benda jatuh Belum diketahui pasti alasan remaja itu nekat melakukan aksi naas tersebut Karena pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan Sementara jenazah korban saat ini sudah dibawa ke RSUD Tangerang untuk dilakukan otopsi Selanjutnya pemirsa poskota punya kelanjutan kisah Salah seorang napi yang meninggal dunia dalam peristiwa kebakaran yang terjadi di lapas kelas 1 Tangerang Kali ini korban bernama Henki punya rencana untuk menikahi tunangannya Henki guna wancong begitu bahagia di tengah persiapannya untuk menikahi sang kekasih Penghuni lembaga permasyarakatan kelas 1 Tangerang itu 2 bulan lalu sudah bertunangan Bahkan suasana bahagia dilangsungkan di dalam lapas 3 bulan ke depan genap Henki selesai menjalani masa hukuman penjara Namun Tuhan berkehendak lain karena ia menjadi salah satu korban Yang tewas dalam peristiwa kebakaran hebat lapas kelas 1 Tangerang pada Rabu 8 September dini hari lalu Hal itu disampaikan Frank, kakak kandung Henki kepada poskota Bahwa beberapa jam sebelum peristiwa kebakaran Henki sempat melakukan video call dengan kekasihnya untuk membahas rencana pernikahan Korban bukan hanya meninggalkan calon istri Tapi juga meninggalkan ibu, ayah dan juga saudara-saudara lainnya Itulah tadi pemirsa sejumlah informasi menarik yang kami sajikan pada edisi kali ini Tentunya masih banyak informasi menarik lainnya yang sayang untuk Anda lewatkan Bagi pembaca yang ingin mengakses beragam informasi lainnya Bisa langsung kunjungi website kami hanya di www.poskota.co.id Saya tidak sabarimita mewakili seluruh redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih Selamat pagi dan selamat berakhir pekan Sampai jumpa